Di mana kalau kita dapati zaman sekarang itu kan Kau muslimin sudah biasa saja Menyebutkan kata hari Minggu Dibanding hari Ahad Ustadz Apakah ada perbedaan di antara Kedua nama ini Ustadz Dan kalau kita umat muslim Lady Afdol mana menggunakannya Syukuran Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wab'ad Tentu kita mengatakan bahwa menggunakan Syiar-syiar Islam Yang memang dengan itu kita Mendapatkan informasi tentang nilai-nilai keislaman Itu jauh lebih baik Timbang menggunakan istilah-istilah yang Paling minimal Maknanya masih kontradiktif Atau masih ada masalah di dalamnya Seperti penggunaan kata Tadi hari Ahad Ahad itu kan kita mulai dari hari Ahad Hari pertama Ini tentu dengan menyebutkan kata Ahad saja Maka itu otomatis kita akan Mengetahui bahwasannya Ahad itu adalah sebuah kata Yang berasal dari bahasa Arab Dengan pemahaman kita bahwa bahasa ini Atau kalimat kata ini berasal dari bahasa Arab Berarti dalam bahasa Arab Ia memiliki makna Ia memiliki makna dan memiliki Kandungan Maka penggunaan Istilah-istilah yang Kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Sebisa mungkin Sebisa mungkin Sebisa mungkin Menggunakan istilah-istilah yang memang Sudah memiliki makna baik Dalam agama dan alam syariat kita Seperti tadi penggunaan kata Minggu dengan kata Ahad Memangkan dalam kalender Islam Kita mengenal hari itu dengan hari Ahad Yang mana dalam bahasa kita Atau dalam istilah kita Bahasa Indonesia disebut dengan Hari Minggu Maka pada asalnya penggunaan Ahad ini Otomatis jauh lebih baik Jauh lebih afdal Bagi kita kaum muslimin Khususnya untuk juga memperkenalkan Ini kan sekarang yang jadi masalah adalah Anak-anak kita Sudah tidak mengenal lagi istilah-istilah Yang seharusnya Seharusnya diketahui Bagi seorang Seorang muslim Misalnya diantaranya adalah Penggunaan kalender hijriyah Penggunaan tanggal hijriyah Penggunaan hari-hari Yang juga ada dalam Penanggalan Penetapan hari hijriyah Ini di dalam masyarakat kita Sudah menjadi hal yang sangat asing Dan ini berbahaya sebenarnya Karena kita terlalu banyak Menggunakan istilah-istilah yang pada umumnya Sehingga istilah-istilah yang Terdapat dalam Islam Itu sendiri kita telah Lupakan Dan ini perlu untuk kembali Disegarkan ingatan Generasi kita Anak-anak kita Untuk menggunakan istilah-istilah Yang sudah jelas maknanya Dan sudah sangat jelas Kandungannya di dalam Dalam Islam Seperti penggunaan kata hari Ahad tadi itu Allahuakbar Terima kasih telah menonton!